Aksi perundungan ini dilakukan oleh seorang anak terhadap dua anak lainnya dan terekam lewat video. Dalam video yang beredar dan viral di media sosial, tampak pelaku memukul dan menundang korban. Video pemukulan yang dilakukan pelaku dan viral ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pelaku memukul anak yang sedang menggunakan seragam sekolah dan kemudian pelaku memukul anak yang menggunakan pakaian bebas. Masih dalam video tersebut terlihat dua korban yang dirundung tidak melakukan perlawanan. Mereka tidak berdaya dipukuli bertubi-tubi oleh pelaku. Kasus perundungan ini diketahui terjadi pada bulan Mei lalu di salah satu gang di Kecamatan Pontianak Barat. Kasat Raskrim Poloresta Pontianak Kompel Tri Prasetyo menjelaskan kasus perundungan ini berawal dari ada permasalahan sebelumnya. Dari permasalahan itu sehingga pelaku melakukan perundungan. Ada pun motif dari perundungan ini dikarenakan ada rasa sakit hati, namun untuk detailnya Tri menyebutkan masih dilakukan pendalaman. Tri bilang korban dan pelaku rata-rata berumur 13 tahun, mereka masih berstatus pelajar. Ada permasalahan sebelumnya sehingga salah satu pelaku yang ada dalam video tersebut melakukan bullying terhadap temannya. Jadi dia motifnya bisa dibilang ada sakit hati. Sedangkan korban ini ada dua, pelakunya ada satu. Dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Menurut Tri, kasus perundungan ini awalnya sudah ditangani oleh Polsek Pontianak Barat. Kedua belah pihak telah dipertemukan, tapi tidak menghasilkan hasil yang positif. Akhirnya penanganannya dipindahkan ke Polresta Pontianak. Maulipon TV memberitakan.